Intro Solidaritas Anti-Rasisme melakukan aksi demo damai di TBK Papua Dua satuan setingkat kompi BRIMOB siap backup Polres Mimika Halo selamat siang pemirsa selain kedua berita tadi Sejumlah berita dan informasi menarik lainnya juga sudah kita siapkan dari Tong Purwang Redaksi I News Papua Bersama saya Renzi Agnesia mari kita ikuti berita selengkapnya Intro Begirsa ribuan masyarakat di kota Timika yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Papua Anti-Rasisme Melakukan aksi demo damai di Timika Papua Solidaritas Masyarakat Papua Anti-Rasisme meminta kepada pemerintah dan kepolisian Republik Indonesia Untuk menangkap dan memproses hukum oknum yang mengeluarkan kata-kata rasisme Terhadap para mahasiswa yang berada di Malang dan Surabaya beberapa waktu lalu Ribuan masa ini mulai berdatangan dan berkumpul di Tugu Perdamaian Bundaran Timika Indah Dengan membawa spanduk-spanduk yang bertuliskan anti-rasisme Usai berkumpul kemudian masa melakukan orasi dan kemudian melakukan long mars ke kantor DPRD Mimika Yang berada di Jalan Cenrawasi SP2 dan dikawal ketat oleh aparat gabungan TNI Polri Usai tiba di halaman kantor DPRD Mimika Selanjutnya diawali dengan ibadah singkat yang dibawakan oleh Pendeta Desirius Adi Usai ibadah kemudian ribuan masa ini melakukan orasi Dan dalam orasi masa meminta kepada pemerintah dan kepolisian Untuk segera menangkap dan memproses hukum oknum pelaku Yang mengeluarkan kata rasisme terhadap mahasiswa Papua yang berada di Malang dan Surabaya Sementara itu dalam orasi masa juga punya pekat bahwa Aksi demo yang dilakukan mereka ini merupakan aksi demo damai Dan sampai saat ini situasi kamtip nas di kota Timika dan sekitarnya kondusif Dari Papua Timika, Nathan Making Anews melaporkan Selamat menikmati!